Pemirsa Ketomong PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri memberikan ultimatum keras agar tokoh di luar partai yang hendak maju pilkada lewat partainya untuk masuk bergabung menjadi kader. Terkait nama Anies Baswedan untuk pilkada Jakarta, jurubicara PDIP mengaku partai berlambang banteng itu belum satu suara soal dukungan untuk mantan Gubernur Jakarta tersebut. PDI Perjuangan sepertinya enggan masuk ke lubang yang sama, kalah hendak memutuskan mengusung tokoh dari luar kader partai untuk pilkada serentak 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri bahkan terang-terangan mengaku capek menghadapi kader yang hanya mendompleng partainya demi meraih jabatan. Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang PDIP usung termasuk Airin Rahmidiani untuk pemilihan Gubernur Banten. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak menurut, taut, gitu saja. Saya pusing, karena maunya mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng saja, gitu loh, saya tidak mau lagi. Ya kalau konsisten saja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan, ya jadi. Dengan namanya lahir batin tuh, ya rohnya roh PDI Perjuangan, ya gimana. Terus maunya jadi apa? Independent. Ya cari independent. Betul enggak? Loh itu fair loh. You know? Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Sindiran keras itu seakan juga diarahkan pada sosok Anis Baswedan, yang santer di gadang-gadang juga maju di Pilgara Jakarta menggunakan tiket dari PDIP. Anis selama ini kerap membatasi diri saat diminta menjadi kader partai tertentu, baik di Pilgub Jakarta dulu hingga Pilpres kemarin. Namun jurubicara PDIP, Ciko Hakim menyebut pernyataan Megawati tidak dikhususkan untuk individu tertentu, melainkan pesan yang bersifat umum. Sementara terkait nama Anis Baswedan, Ciko mengakui, PDIP belum satu suara soal dukungan untuk mantan Gubernur Jakarta tersebut. Tapi pada prinsipnya itu hal yang biasa, kebetulan saja memang performa besar ya dalam bentuk tip, yang sekarang namanya beredar, Mbak Airin, Mas Anis, jadi apa yang disampaikan Ibu terasa seperti spesial atau dikhususkan, tapi sebenarnya enggak begitu. Kita ada 545 pilkada di seluruh Indonesia, Provinsi maupun keupat depan. Jadi ini hal yang biasa saja. Kita enggak lupa ada nama dari toko luar yang menuat seperti Mas Anis Baswedan. Dan ini artinya untuk menjadikannya satu suara, satu untuk teman-teman di kader internal saja, kita belum solid untuk sepakat di satu nama atau dua nama kalau mau dua-duanya dari kita. Kemudian ada nama Mas Anis. Itu yang hubungannya makin hari makin membaik dan makin lancar komunikasinya dengan teman-teman diri. Berkece dari pengalaman PDIP dengan Jokowi Dodo yang kini hubungan di antara keduanya kian menjauh, Mega tentu belajar banyak. Ultimatum Mega nampaknya bisa saja menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh para kader di luar PDIP untuk bisa maju pilkada, tak terkecuali bagi seorang Anis Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Nasib Anis disebut bergantung pada keputusan PDI Perjuangan yang berada di persipangan jalan memilih pertimbangan faktor politis strategis atau faktor ideologis. Tertundanya pengumuman Anis Rano memunculkan sejumlah spekulasi. Nama Anis Baswedan dan Rano Karno yang digadang-gadang akan bersanding di Pilgub Jakarta ternyata tak kunjung disebut dalam pengumuman calon kepala daerah 2024 Gelombang Ketiga di DPP-PDIP Senin Siang. Padahal sebelumnya, foto Anis Rano hingga momen Anis meminta restu kepada sang ibu telah beredar luas di lini media sosial hingga media masa. Pertemuan Anis Rano disebut menjadi pertemuan perdana keduanya usai digadang maju di Pilgub Jakarta. Pihak Anis bahkan menyebut ada kesepahaman agenda partai dengan Anis dalam soal program Kerakyatan dan Kebangsaan. Ini adalah bagian dari tahapan komunikasi yang telah terbangun sebelumnya baik itu melalui utusan resmi dari partai dan ya karena selama ini kan belum pernah ada pertemuan antara Anis dan juga Rano Karno dan tetap kemarin pertemuannya di kantor Rano Karno di bidang budaya itu dan itu masih dalam area kantor PDI Perjuangan ya tentunya harus menyesuaikan tentunya kalau masalah kostum ya. Jadi ya kami melihat bahwa... Tapi yang menginisiasi siapa pertemuan ya Bang? Ya komunikasi antara tentunya Rano dan Mas Anis dan itu betul-betul konkret masuk dalam setiap bahasan pertemuan antara Anis Baswedan dan PDI Perjuangan. Misalnya bagaimana prioritas program terhadap politik tata ruang, kelesterian lingkungan, sampai dengan program-program terkait dengan warga Jakarta khususnya orang-orang kecil dan inilah yang memang menjadi prioritas partai dan itu diminta komitmennya Anis untuk memiliki komitmen yang sama terhadap platform Perjuangan Partai dan ya Anis menyanggupi itu sebagai bagian dari apa yang juga telah dilakukan sebelumnya. Tertundanya pengumuman Anis Rano memunculkan sejumlah spekulasi bahwa Anis disinyalir kena pemberi harapan palsu alias PHP dan batal diusung PDIP. Nasib Anis disebut akan bergantung pada keputusan PDIP yang berada di persimpangan jalan. Akankah memilih pertimbangan faktor politis strategis atau faktor ideologis? Apakah alasan politis dan strategis yang dipakai? Kalau alasan ini yang dipertimbangkan sebagai konsideran kemungkinan besar Anis yang akan muncul sebagai calon gubernur PDIP Perjuangan. Karena kita tahu the enemy of my enemy is my friend. Dan PDIP Perjuangan sekarang sedang berada dalam posisi head to head dengan kekuasaan dan Anis adalah representasi oposisi yang sangat kuat untuk bisa dikombinasikan dengan PDIP Perjuangan. Dan yang kedua kalau misalnya yang muncul adalah alasan ideologis Al-Fat kemungkinan bukan Anis yang muncul karena terlalu berjarak antara Anis dengan PDIP Perjuangan. Jadi kalau alasan ideologis yang dipakai kemungkinan besar calon gubernur yang diusung oleh PDIP Perjuangan itu adalah calon yang yang berasal dari kader sendiri. Dan jangan lupa dalam konteks ini itu yang PDIP Perjuangan lebih punya banyak opsi untuk mengajukan calon dari dalam. Sementara satu-satunya opsi buat Anis untuk berlagak di PDIP Perjuangan di Pilkada Jakarta ya hanya lewat PDIP Perjuangan. PDIP diduga akan bermain hingga menit terakhir waktu pendaftaran calon kepala daerah 2024 yang akan berakhir pada 29 Agustus 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. PDIP Perjuangan. Terima kasih. Terima kasih.